Halo halo selamat malam kembali berjumpa di channel SB7 Mata Oke ya di vlog malam ini saya akan jelaskan obat sirup untuk batuk Nah kali ini dia rasa apel ya bentar saya ambil turun nah ini dia ikadril sirup Nah itu ya obatnya ya dan obat ini dia memiliki berat bersih 60 mili Kemudian saya bacakan indikasinya Itu indikasinya untuk meredakan batuk karena alergi dan influenza Serta melegakan saluran pernapasan Nah jadi kalau dia batuk, pilek dan juga ada gangguan alergi di saluran pernapasan Itu bisa minum obat ini ya Ikadril sirup rasa apel Nah kemudian untuk dosisnya ini teman-teman Dewasa Itu 1-2 sendok takar 3-4 kali sehari Kemudian yang anak-anak itu dari 2 tahun ya Maksimal Anak-anak setengah sampai 1 sendok takar Sama ya 3-4 kali sehari Nah ini untuk anak yang dibawa usia 2 tahun Itu sesuai petunjuk dari dokter atau anjuran paramedis Nah tapi biasanya yang saya berdasarkan pengalaman saya Itu kalau anak dibawa usia 2 tahun itu dia 1 per 4 ya 1 per 4 sendok Jadi yang 2 tahun tadi dari setengah sendok Nah itu dibagi 2 lagi Untuk anak yang di bawah 2 tahun Kemudian ini Nah petunjuknya atau perhatiannya Apabila setelah minum obat ini timbul rasa mengantuk Nah dianjurkan Tidak melakukan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus Ya Jadi sebaiknya sudah minum obat ini Sebaiknya istirahat ya Jangan melakukan aktivitas Yang Apa namanya Dapat Mengganggu dari Apa namanya istirahatnya Jadi sebaiknya istirahat Karena dia Menyebabkan kantuk Kemudian Untuk harga Untuk harga Dia berkisar Antara 7.000 sampai 10.000 ya Kurang lebih Nah jadi masih sangat terjangkau Untuk kita semua Nah ini kemasannya seperti ini Dia dari Botol kaca Warnanya Warnanya Kalau di terawang Ini Hijau ya Karena dia Rasa apel Jadi hijau Ini Seperti ini Nah jadi Bagi kalian Yang Anaknya Atau Kalian juga Batuk Bisa beli minum Obat Ica Ica Drill itu Yang sirup Kalau tidak mau Yang pil Tidak mau minum obat Yang tablet Atau Caplet Minum yang sirup Ini bisa Untuk dewasa juga bisa Oke teman-teman Sekian dulu vlog malam ini Dan Saya akan lanjutkan Di hari berikutnya Kemudian yang belum subscribe Like and share ya Silahkan Subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Ingat Mencegah itu lebih baik daripada mengobati Cintai dirimu Keluargamu Dan juga Pekerjaan Salam SB7 Mata Terima kasih